Intro Memiliki buah hati memang menjadi impian Lesti Kejora dan Rizky Bilar Sejak sah menjadi pasangan suami istri, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku tak mau menunda untuk memiliki momongan Dan benar saja, usai menikah secara agama di bulan April 2021 lalu, Lesti Kejora dikabarkan hamil anak pertamanya dengan Rizky Bilar Sayangnya, kehamilan Lesti Kejora beberapa waktu sempat menuai polemik Intro Lesti Kejora yang menutupi pernikahan sirinya dianggap telah hamil di luar nikah Sontak saja, berbagai cibiran dan hujatan menimpa pasangan yang diketahui menikah pada 19 Agustus 2021 lalu Intro Tak mau ambil pusing, akan hal tersebut pasangan yang akrab di Sapa Leslar ini membongkar fakta nikah siri yang sempat ditutupi oleh mereka selama ini Intro Tak lantas meredah, meski sudah mengaku, berbagai rumor miring justru semakin deras menghujani keduanya Namun, bak pepatah yang mengatakan anjing menggonggong kafilah berlalu, keduanya justru tampil semakin percaya diri Intro Sekalipun dianggap membohongi publik, keduanya justru gutol membagikan perkembangan calon buah hatinya pada publik Baru-baru ini, misalnya, Lesti Kejora mengaku calon anaknya semakin aktif Intro Bahkan, saat diajak liburan ke Turki beberapa waktu lalu, Lesti memperlihatkan calon buah hatinya yang semakin lincah Tuh, anaknya sudah jedak-jeduk, menendang-nendang papanya masih tidur, ujar Lesti Intro Sembari memperlihatkan reski bilar tertidur pulas di pangkuannya Lesti Kejora menceritakan kejadian yang kurang menyenangkan Saat periksa kandungan, Lesti Kejora mengaku sempat dibuat jengkel oleh dokter kandungan yang menanganinya Intro Kemarin pas USG, kepalanya digini-giniin sama dokter Didik marah dong Dok, jangan kenceng-kenceng Ujar Lesti tampak memperlihatkan situasi yang terjadi Tak lantas berapi-api Lesti justru menyadari bahwa dokter yang memeriksa janinnya lebih paham dengan apa yang ia lakukan Seolah tak mau suuzon, Lesti pun kembali tersenyum saat menceritakan kejadian tersebut Ya, kan kalau dokter pasti sebenarnya udah tahu ya, pungkas Lesti sambil tersenyum Begitulah informasinya